Nissan Juke 2022 lebih berkelas. Nissan Juke adalah SUV kecil bergaya yang dapat menampung 5 orang. Ini seperti beberapa kreasi yang lebih aneh yang Anda lihat di atas cardwalk di peragaan busana, jika Anda menyukai tampilannya, Anda akan tahan dengan kompromi. Jadi Anda membeli Nissan Juke dengan hati, tetapi kepala Anda sekarang akan lebih puas, karena Juke All New ini telah diperbarui dan sekarang mendapat lebih banyak ruang untuk penumpang, bagasi yang lebih besar, dan infotainment baru. Pertanyaannya adalah, apakah Nissan Juke cukup bagus untuk menggoda Anda dari SUV kecil lain, yang lebih sederhana seperti Skoda Kamik dan Volkswagen T-Cross? New Nissan Juke menggabungkan tampilan SUV dan coupe, seperti model lama, dan masih memiliki sentuhan khas seperti lampu depan bundar yang berani. Namun, sekarang ia memiliki lampu berjalan LED berbentuk Y dan grill gerak V khas Nissan yang terlihat di tempat lain dalam jangkauannya. Ada juga desain felt baru, atap berwarna kontras dan banyak lagi pilihan warna cat eksterior. Di dalam kabin Nissan Juke lebih berkelas dan menawarkan lebih banyak kesempatan untuk mempersonalisasikannya sesuai selera Anda. Ada juga sistem infotainment baru yang terdiri dari layar sentuh 8 inci dan tombol pintasan menu, di semua mobil kecuali mobil entry level, dan dilengkapi dengan Apple CarPlay, Android Auto, dan bahkan Google Assistant. Ini adalah peningkatan yang nyata dari apa yang terjadi sebelumnya, tetapi Skoda dan VW masih memiliki keunggulan dengan sistem mereka yang lebih intuitif. Seperti model lama, dua orang dewasa akan baik-baik saja di kursi depan dan hanya ada cukup ruang di belakang untuk dua orang lagi, asalkan tingginya tidak lebih dari enam kaki. Nissan Juke baru memiliki boot yang lebih besar dari model lama juga, tetapi VWT Cross lebih lapang. Hanya ada satu mesin untuk saat ini, 1,0 liter, bensin 3 silinder dengan 117 tenaga kuda. Gearbox manual 6 kecepatan adalah standar tetapi Anda dapat membayar untuk Gearbox Dual Clutch 7 kecepatan yang apik. Tidak ada opsi untuk menambahkan penggerak semua roda. Mesin Nissan Juke terasa cukup kuat di sekitar kota tetapi terasa sedikit bekerja saat berlari di jalan raya yang licin dan menyalip pada kecepatan yang lebih tinggi. Ada tiga mode mengemudi Eco, Standard, dan Sport, dan Juke terasa paling hidup dalam mode terakhir, meskipun Anda tidak akan pernah menyebutnya cepat, atau sporty. Juke juga terasa cukup kaku di atas gundukan dan gundukan di dalam kota, terutama saat dilengkapi dengan felt 19 inci terbesar. Segalanya menjadi lebih baik di jalan raya, tetapi Toyota C-HR masih lebih santai untuk bepergian dalam waktu lama. All in semua Nissan Juke telah datang dengan pesat. Ini lebih luas, lebih praktis, lebih baik untuk dikendarai dan kualitas lebih tinggi dari aslinya. Kami masih berpikir Anda harus mencoba VWT Cross atau Skoda Kamik terlebih dahulu, tetapi jika Anda melihat sebelum ruang bagasi, Juke harus berada di dekat bagian atas daftar SUV kecil Anda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Harga dan varian Nissan Juke 1.5 CVT Black Interior harga Rp 303,30 jutaan 1.5 CVT Red Interior harga Rp 312,70 jutaan 1.5 CVT Black Interior harga Rp 323,20 jutaan 1.5 CVT Red Interior harga Rp 332,60 jutaan 1.5 CVT Black Interior harga Rp 323,20 jutaan Demikian sekilas info dari kami tentang All New Nissan Juke 2022 sebagai kelas SUV kecil Bagaimana menurut Anda? Semoga informasi ini bermanfaat Jangan lupa like, share dan beri komentar agar kami terus bersemangat untuk memberikan informasi terkini seputar dunia otomotif Salam Car 2 Channel Jangan lupa like, share dan share dan subscribe cho系ih senhor Terima kasih.